saya tempel menyala saya lepaskan mati pada mosfet saya akan berikan trigger pada gate nya ya menyala walaupun ini kabel nya saya lepaskan pada multitester ketika ini diberikan bias kalau saya lepas akan kembali ke tak terhingga saya beri bias lagi LED ini akan menyala ya ini ketika saya berikan bias menyala saya lepaskan akan mati sekarang saya akan lakukan adjustment tegangan naik oke kita kembali di teknik siden bermacam-macam teknik ada di sini tentunya kita akan belajar kita akan belajar tentang beberapa komponen yang ada pada switching power supply saya membawa contoh sebuah power supply di sini kita lihat ada komponen optocoupler IC TL431 kemudian ada juga IC TL431 kecil karena berbentuk SMD dan ada di sini MOSFET jadi kita akan belajar tentang komponen power supply berupa optocoupler IC TL431 dan juga MOSFET karena itu saya menyediakan ini dua buah transistor jadi satu ini transistor PGT dan satu ini adalah MOSFET kemudian saya juga menyediakan ini optocoupler nanti kita pelajari dan juga IC TL431 kita akan belajar tiga buah komponen ini kita akan mulai dari MOSFET dua buah transistor ini satu transistor PGT dan satu MOSFET kenapa saya menyediakan PGT juga karena sebelum era MOSFET transistor PGT ini menjadi bagian penting dalam sebuah switching power supply jadi dulu bagian switching itu menggunakan transistor kalau sekarang yang lebih banyak digunakan adalah MOSFET nah kerusakan dari MOSFET dan transistor ini apa? seperti biasa kerusakannya adalah short atau open cara pengecekannya tentunya teman-teman sudah paham karena ini cara pengecekannya sudah tidak asing lagi cara kerja dari dua komponen ini hampir sama yaitu intinya adalah switching on dan off dengan cara men-trigger pada bagian kalau transistor PGT ini pada bagian basis dan kalau MOSFET ini pada bagian gate kita akan lihat perbedaan sederhana dari dua komponen ini tapi kita akan buatkan sebuah rangkaian dulu jadi saya membutuhkan tegangan 12V kemudian lampu 12V saya gunakan lampu LED saja kita akan rangkai dulu rangkaiannya seperti ini transistor PGT dan transistor MOSFET kalau saya gambarkan dengan sederhana rangkaiannya seperti ini transistor MOSFET kemudian ini LED 12V anoda katoda anoda katoda anodanya saya gabung saya gabungkan ke 12V kemudian emitter dari transistor PGT saya gabung dengan bagian kaki short pada MOSFET saya hubungkan ke ground ini gate dan ini basis ini transistor PGT dan ini MOSFET saya gunakan tegangan 12V prinsip kerja dari kedua transistor ini adalah switching jadi menswitch dua buah lampu ini lampu merah dan lampu hijau lampu merah terhubung dengan transistor PGT dan lampu hijau terhubung dengan MOSFET saya akan berikan trigger ke transistor PGT ini saya gunakan kawat yang saya beri resistor pembatas saya hubungkan ke plus 12V saya sentuhkan ke bagian basis ya led menyala saya lepaskan mati kemudian saya coba ke MOSFET ini saya hubungkan ke 12V dan yang ini ke gate ya menyala led hijau saya lepaskan ini tetap menyala supaya MOSFET ini mau off dan lampu hijau akan mati saya harus memberikan trigger pada gate dengan tegangan minus atau dengan ground saya akan trigger dengan ground ya mati kita ulang ke posisi lebih dekat saya coba ke transistor PGT dulu akan saya beri trigger positif pada basisnya ya menyala saya lepas mati saya tempel menyala saya lepaskan mati tapi kalau pada MOSFET saya akan berikan trigger pada gate nya ya menyala walaupun ini kabelnya saya lepaskan untuk mematikannya atau membuat MOSFET ini off harus saya trigger dengan negatif ya seperti ini prinsipnya seperti itu perbedaannya transistor PGT dengan MOSFET perbedaan lainnya tentunya masih ada diantaranya adalah penggunaan frekuensi yang lebih tinggi itulah sebabnya sekarang MOSFET lebih banyak digunakan karena lebih efisien sekarang kita beralih ke komponen yang kedua berarti ini optocoppler simbol dari sebuah optocoppler itu adalah seperti ini optocoppler ini menghubungkan dua buah rangkaian berbeda jadi ada satu rangkaian disini dan ada satu rangkaian disini kalau pada power supply ini biasanya untuk menghubungkan antara bagian primer dan sekunder seperti ini ini ada sebuah power supply ini optocoppler ini bagian primer dan ini bagian sekunder kadang tertulis disini adalah bagian hot dan disini bagian cool ini berkomunikasi dengan menggunakan sebuah diuda diuda yang di dalamnya entah diuda led biasa atau diuda led inframerah dan sebuah fototransistor saling berkomunikasi melalui cahaya kerusakan yang sering terjadi pada optocoppler itu bisa terjadi kerusakan pada led diodanya dalam ini pin 1 dan 2 atau pada foto transistor pin 34 untuk pengecekan kerusakan ini bisa kita lakukan dengan cara yang paling sederhana yaitu menggunakan 2 buah multitaster saya akan praktekan pengecekan optocoppler dengan menggunakan multitaster saya gunakan ini kardus sebagai dudukan supaya ini lebih stabil tidak bergerak saya gunakan multitaster digital 1 kemudian multitaster analog 1 keduanya pada posisi ohm yang analog saya letakkan pada skala x10 dan yang digital saya pasang pada skala 20 kilo probe multitaster yang digital akan saya hubungkan ke pin 3 dan 4 ini multitaster menunjukkan pada skala ohm 20 kilo ini resistansinya tak terhingga kita akan berikan bias melalui multitaster yang analog jadi probe hitam saya letakkan pin 1 dan probe merah ke pin 2 sekarang pada multitaster digital terlihat resistansinya kalau saya lepas ini akan kembali ke tak terhingga saya hubungkan lagi ya ini seperti ini terbaca saya lepaskan akan kembali ke tak terhingga ya caranya seperti itu cara yang paling sederhana sekarang kita akan uji salah satu optocoppler ini pada rangkaian dan saya akan membuat rangkaian yang sangat sederhana rangkaian rangkaiannya hanya seperti ini pada pin 3 dari optocoppler ini saya hubungkan ke ground kemudian pin 4 saya hubungkan ke bagian katoda dari led kemudian bagian anoda saya hubungkan ke resistor dan ke 12 volt kalau kita gambar dengan sederhana gambarnya hanya seperti ini ini pin 1 dan pin 2 kalau saya beri bias seharusnya ini akan menyala saya akan berikan bias forward pada pin 1 2 dengan menggunakan ini dari multitester saja jadi ini pada posisi skala ohm ini pada probe multitester ini akan mengeluarkan tegangan plus pada yang hitam dan ground pada yang merah ini led ini akan menyala ya ini ketika saya berikan bias menyala saya lepaskan dan mati kita lihat dalam posisi yang lebih dekat biar jelas pin 1 saya berikan bias ini menyala saya lepaskan mati saya berikan bias lagi menyala ketika ini pada multitester saya pindahkan ke skala kali 100 tentunya ini akan led menyala tapi dengan intensitas tenang yang berbeda ya ini lebih redup jadi opto koppler ini bersifat kopel linear tergantung dari bias pada pin 1 2 kuat arus yang mengalir pada pin 4 ke 3 tergantung besarnya bias dari pin 1 dan 2 oke kita ke IC TL 431 bentuknya seperti ini tapi sekarang sudah banyak digunakan yang model SMD TL 431 ini adalah sebuah regulator model sun jadi ini prinsipnya ini adalah seperti dioda shiner namun ini adalah sebuah dioda shiner yang bisa diprogram kalau simbolnya itu bentuknya seperti ini berkaki tiga ada tiga buah kaki jadi R A dan K R adalah referent jadi tegangan untuk referent anoda dan kathoda cara pengecekannya bagaimana untuk komponen seperti ini untuk kerusakan shot sudah pasti bisa dicek dengan menggunakan multitester tapi jika ini diukur tidak shot apakah menjamin kalau ini bagus belum tentu juga siapa tahu yang tidak bekerja adalah bagian referent nya jadi karena itu kita akan coba ini dengan menggunakan rangkaian jadi cara kerja komponen ini IC TL431 diaplikasikan ke rangkaian kita buat rangkaian yang sederhana saja ini saya menggunakan ini breadboard karena kita membutuhkan beberapa komponen kemudian transistor beberapa resistor kemudian ada jumper juga dan tentunya tegangan 12V kita akan rangkaian transistor NPN kita akan membuat regulator 5V rangkaiannya seperti ini satu buah transistor kemudian ini IC TL431 resistor 1K2 resistor 12K yang saya susun dengan resistor 10K di seri 2K kemudian resistor 10K ini kalau kita gambarkan secara sederhana itu bentuknya rangkaiannya seperti ini input input 12V diregulasi menjadi output 5V ini IC TL431 referent katoda dan anoda kemudian ini transistor NPN resistor 1K2 resistor 12K dan resistor 10K kalau kita ukur hasilnya pada output saya tambahkan ini kawat untuk mengukur pada ground saya berikan probe hitam kemudian akan saya ukur dulu tegangan input 12V terukur 12V kemudian pada outputnya kita ukur ya kita membuat regulator 5V disini terukur 5,6 tegangan referent berapa kalau seperti ini kita akan ukur 2,49 atau 2,5V pada tegangan referent tapi jika ini resistor 10K ini atau kalau pada gambar adalah resistor ini saya ganti menggunakan sebuah trim pot atau variable resistor resistor ini saya cabut saya ganti menggunakan ini trim pot sekarang saya akan mendapatkan sebuah regulator yang bisa di adjustment atau bisa di atur outputnya ini saya tempel saja sekarang saya akan lakukan adjustment tegangan naik sampai ke 12V yang putar lagi akan turun sesuai yang kita butuhkan berapa tegangan referensinya ketika tegangan ini pada posisi 12V tegangan referensi akan tetap terukur pada posisi 2,5V jadi seperti ini cara kerja dari TL431 jadi kita telah belajar beberapa komponen diantaranya MOSFET optocoupler dan IC TL431 kita gunakan cara yang mudah saja terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir jika teman-teman menyukainya silahkan berikan like untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan komentar komentarnya terima kasih